Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHKorino Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Berdikari Pondasi Perkasa TBK dengan kode emitennya yaitu BDKR. Untuk profil dari emiten BDKR ini, Perseroan didirikan tahun 1984 dengan spesialisasi di bidang pondasi, perbaikan tanah, konstruksi dermaga, kemudian pengangkatan berat dan penyewaan kren. Perseroan juga telah memiliki pengalaman selama 38 tahun yang diperoleh dari bekerja di beberapa proyek yang sangat menantang dalam hal teknis maupun kondisi lapangan. Perseroan ini mampu melakukan segala jenis pekerjaan mulai dari subkontrak servis hingga turnkey engineering, kemudian ada procurement and construction. Lengkup geografis Perseroan ini tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Ini bisa dilihat contoh dari kegiatan dari emiten BDKR. Untuk struktur IPO-nya, jadi emiten ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 706.100.000 lembar dengan persentasenya 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pendawaran umum. Nilai nominalnya itu 100 rupiah per lembar dengan harga pelaksanaan pada kisaran 188 rupiah hingga 200 rupiah per lembar. Ada pun nilai IPO-nya itu maksimal 141.220.000.000 rupiah dengan penjamin emisi kali ini yaitu PT Semesta Indovest Sekuritas. Tidak hanya saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 353.050.000 waran seri 1 atau persentasenya 8,82% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan harga pelaksanaannya yaitu 500 rupiah per lembar dan rasionya 2 banding 1. Untuk jadwal IPO-nya, kali ini emiten BDKR masa penawaran awalnya itu di tanggal 6 hingga 10 Februari 2023 tanggal efektif 20 Februari 2023, masa penawaran umum 22 hingga 27 Februari 2023 tanggal pencatahan 27 Februari 2023, tanggal distribusi sahamnya di 28 Februari 2023 dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 1 Maret 2023. Nah, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten BDKR 100% atau seluruhnya untuk kebutuhan modal kerja antara lain gaji dan tunjangan karyawan, pembelian perlengkapan proyek, biaya langsung solar, oil, dan aki, kemudian pembelian suku cadang atau spare part, pembayaran premi asuransi alat berat dan proyek, serta biaya operasional. Nah, untuk competitive advantage-nya, perseroan ini memiliki variasi alat yang lengkap, kemudian memiliki pengalaman dalam menjalankan bidang usaha secara kompeten, perseroan juga telah terbukti memiliki track record yang bagus, kemudian memiliki pangsa pasar yang luas dan reputasi bagus di kancah domestik dan internasional, sumber daya manusia yang terampil, serta memiliki standar keamanan yang tinggi dalam pelaksanaan proyek dan mengoperasikan alat berat. Faktor-faktor risiko yang patut dicermati, diantaranya, yang pertama ini ada risiko utama, yaitu risiko mengenai pembayaran. Untuk risiko usaha, antara lain risiko kerusakan alat, risiko kecelakaan kerja, risiko persaingan usaha, dan lain sebagainya. Untuk risiko umum, antara lain risiko kondisi makroekonomi, risiko kenaikan tingkat suku bunga, dan risiko tingkat kepatuhan. Ada pun bagi investor yang patut dicermati risikonya, yaitu risiko tidak liquidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, fluktuasi harga saham perseroan, serta risiko pembagian dividen. Nah, untuk key financial highlights, yang pertama ini ada neraca keuangan, di mana kalau kita lihat kinerjanya untuk rasio-rasionya per tanggal 31 Desember 2022, karena rasio ini diangkat 1,31 kali, debt to equity rasionya 0,96 kali, debt to asset rasionya 0,49 kali, ICR dan DSCRnya 4,92 kali, dan 3,87 kali. Kemudian di sini ada laporan lebih rugi, kita juga bisa melihat kinerjanya dari rasio-rasionya, net profit marginnya yaitu tercatat 13,69%, return on assetsnya 5,85%, return on equity 11,48%, kemudian pendapatannya ini tumbuh 15,43%, dan net profitnya juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu 130,21%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.